Intro Meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya calon tenaga kerja sehingga nantinya dapat mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki Dinas Kooperasi Penerusian dan Perdagangan Kota Malang memberikan pelatihan melinting untuk industri hasil tembakau bagi masyarakat calon tenaga kerja Pelatihan tersebut diikuti oleh ratusan warga Kota Malang yang nantinya akan melamar sebagai buruh linting di perusahaan rokok Pelatihan melinting untuk industri hasil tembakau digelar oleh Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Pelatihan melinting ini berlangsung di PT Sinar Mahkotamas, Jalan Bandulan Barat, Kota Malang Ratusan peserta yang majoritas perempuan ini dilatih keterampilan melinting sehingga nantinya mereka dapat melamar pekerjaan menjadi buruh linting pada perusahaan rokok di Malang PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang membuka pelatihan tersebut memberikan apresiasi kepada Disko Pindak Kota Malang yang menggelar pelatihan bagi warga Kota Malang calon tenaga kerja PJ Wali Kota Malang mengatakan dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan SDM para calon tenaga kerja tersebut PJ Wali Kota Malang berharap setelah dilakukan pelatihan melinting rokok nantinya mereka bisa dimanfaatkan oleh industri rokok sehingga angka pengaguran di Kota Malang juga berkurang Pada pembukaan pelatihan melinting ini PJ Wali Kota Malang bersama Kepala Kanwi, Beah, dan Cukai Jatim II selain meninjau peserta yang mengikuti pelatihan juga belajar melinting rokok yang benar pelatihan melinting ini bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka sedang dibutuhkan mereka belum punya keterampilan apapun nah harapannya akhirnya kita beri bantuan untuk pelatihan melinting agar mereka nanti bisa dibantarkan oleh industri rokok dan dari pendapatan dari hasil melinting ini juga sangat baik sekali tadi dari pabrik, rokok, sinar, sinar, mahkotamas ini setiap kali seribu hasil lintingan itu 52.500 jadi kita tinggal membutuhkan padahal sehari ini ada yang bisa sampai 3.000 nah ini kalikan dengan jumlah untuk 8 jam bekerja jadi ini nanti memang sangat baik dari industri rokoknya pun sedang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memahami kita rendah melinting dan kita, kita bisa melakukan pengangguran dengan kita melakukan pelatihan jadi ini ada simbiosus sebut hal-sebut akan diperlukan yang memang kita kita dibutuhkan dari industri rokok kemudian ada tenaga kerja yang juga ingin bekerja sementara peserta mengaku senang bisa mengikuti pelatihan melinting industri hasil tembakau Sesa, salah satu peserta mengaku bahwa awalnya ditawari oleh pihak kelurahan dirinya kemudian tertarik untuk mengikuti pelatihan melinting ia mengaku baru pertama kali melakukan linting ia berharap setelah mengikuti pelatihan dirinya bisa diterima di perusahaan industri rokok pelatihan melinting industri hasil tembakau akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 November mendatang awalnya sih ada penawaran dari kelurahan Karam Sukiya terus siapa yang mau jadi perwakilan dengan jahatnya itu wanita terus kebetulan saya lagi cari kegiatan terus saya ikut di pelatihan ini terus siapa tahu berbakat melinting sebenarnya saya pernah nyoba itu yang di lintingan kecil punya teman-teman itu kalau itu sih kayaknya sih kelihatannya sih gak apa kalau yang di versi pabriknya saya belum pernah coba kalau pelencana terpadanya sih masih belum tahu ya mas kalau terkait sama melintingnya sendiri karena sebelumnya memang belum ada pandangan ke pabrik rokok juga jadi masih merambah-rambah juga Simul Afridho melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati